Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan ngetes terus nak bodoh kan maklumi jadi ini wah jadi dipak menangi Dewi ini kalau ini pun terkenal undangannya anggel nak buatan pernah sepuh jadi boleh kan ngeruang ngaku sepuh tapi kalau pastikan alhamdulillah wah Habib Hasan cerita sanat alhamdulillah di hari ini Mbah Maimun Zuber guru kawulo setelah ngaji sama Mbah Zuber ngawas Tengg Lirboyo ini seperti Melfin putra ke imam yang dikangrawo Mbah Tengg Lirboyo di Mekah ini ngawas Sayyid Alawi abaipun Sayyid Muhammad ini seperti ahli tafsir bareng kalian Habib Salim Assyatiri ini seperti ahli tafsir diantara sanatipun Mbah Maimun yang lewat Mbah Karim Mbah Hashim ini aku nanti ngawas kei Mahfud kei Mahfud Termas kei Mahfud nanti ngawas Mbah Soleh Darat Mbah Soleh Darat nanti ngawas di Riki di Bulus nanti ngawas di Damaran di Buyut Kulo jadi ini sanatip ketemu sedang terus era Habib Hasan nanti ngawas di Termas di Habib ya Habib itu bin Demyati Demyati ada ibu Mbah Mahfud terus ini pun bulet-buletan sanat yang rusak ya santri santri itu biasanya kaya ini alim terus gak gelam alim mereka kalau yang alim nyanyi kaya ini terus nanti sangka ingin terus santri yang apik ya yang bodoh mereka tawaduk mau nyanyi kaya ini terus santri itu bodoh ya apik berarti tawaduk pintar ya apik berarti di sini-sini kaya tapi kalau yang bodoh itu ganjarannya tawaduk dosanya di sini-sini kaya ini orangnya ini mau coba kalau ini mau sejarah tapi gak pintar itu resikonya yang ini gusfakeh ini gusfakeh ini kadang-kadang santri itu yang ngalah nunggu seh maksudnya kalau suun ampun terima kalah sampai santri ke dalem ini ini sering tindak dengan saya tapi buatan nanti ikhlas mesti niatnya itu ngundang terus pengen telur buatan saya turutin ini kapan-kapan ikhlas ikhlas terus nanti saya cerita secara disiplin akademik tafsirnya karena ini mahatali pastikan dalam ilmu quran itu cari sisi ekstrimnya terus belajar ilmu ini paling gampang itu cari sisi ekstrimnya ekstrimnya sisi yang salah itu sini-sini dan gak diakui langit maksudnya langit itu langit itu langsung respon maksudnya saya tahu itu tetap salah misalnya ingatkan quran itu dawe sisi kita sepakat quran dawe Allah SWT tapi kenapa ada kata-kata iya kana abudhu iya kana setain maksudnya Allah dawe yang kanji nabi muhammad iya kana abudhu iya kana setain ini kan muskilah muskilah kepadamu kami menyembah kepadamu kami minta tolong sebab ini kita terserah jalanan ini kita wau dihutus mucal kalian habis pakai itu solusinya apa solusinya adalah wa yukad daru qabla 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 iya kana abudhu kulu terus iya kana abudhu iya kana setain ini benar dawe Allah cuma sudah diberikan kepada kanji nabi muhammad sebagai pelatihan penghambaan terus gampangnya Allah dawe ini kanji nabi ya muhammad kul iya kana abudhu iya kana setain terus kanji nabi ini rohno iya kana abudhu iya kana setain jadi koran itu dawe pengheran tapi ada beberapa ayat yang sudah minmakulil ibad jadi sesuatu yang sudah jadi kalamul ibad berarti sama anak abudhu iya kana abudhu dawe sopoh jawabannya kudus yang benar ini coro kula tukang ngetes mereka dawe Allah yang wisdika ada kanji nabi mereka kena abudhu dawe Allah tak mau semua dawe kanji nabi iya kana abudhu wa iya kana setain langko rakfan nabi yuhwal makbud kan ribet nah ini cari sisi ekstrimnya yang benar seperti iya kana abudhu dawe Allah wajan koran yukalamus yang sudah diberikan diajarkan dan sudah milik kanji nabi ini kok ini latihan pemanasan ini malah ini tersirah jalan lain disebutakan wajan koran yukod daru fi awal iya kulu liyaku nama kabla iya kana abudhu munasiban lahu bikau nih hamin makulil ibad mohon kepanggil kan ini kalau surat fatihah surat fatihah surat fatihah mohon kepanggil oke di surat fatihah sambunipun ghoiril makudubi ila akhiriah teman itu disebutakan seperti wajan koran yukod daru fi awal iya kulu liyaku nama kabla iya kana abudhu munasiban lahu bikau nih hamin makulil ibad oke dadas mohon kepanggil kita tersirah jalan lain seorang sekuritah makudubi masuk ke dalam he mohon kepanggil dadas banyak orang yang ngira karena mergora pintar wau tafsir jalan lain itu tidak lengkap hanya menafsirkan lafat semeni ngonok mesti goblok tak jamin goblok siji ngomentari jalan lain nomor lorok itu wong raiso kagum wong pinter itu ya berarti rahm pinter kita yang menekuni tafsir kita ini termasuk habib fagih sampe rasa khawatir kita-kita yang menekuni tafsir itu tahu betul kualitas kulu kulu itu solusi karena kalau tidak ada takhrij solusi kulu berarti iya kanak butuh dawe Allah di dawe nanti sopun yang kanjeng nabi kamu maknanya rak fatal maksud Allah hendikannya kanjeng nabi iya kanak butuh kepadamu kami menyembah yang bener ini ku dawe Allah yang sudah diberikan kepada nabi sebagai pengajaran terhadap kanjeng nabi terus kanjeng nabi matur dengan Allah iya kanak butuh wa iya kanastakim ihdina kepadamu maksud Allah menghendikan ihdina sirotel mustakim tunjukkan kami jalan yang benar loh Allah itu al-hadi bukan mustahdi Allah itu yang memberi petunjuk bukan yang minta sama ihdina juga kul ya muhammad ihdina sirotel mustakim kalau bin nisbat ilayna karena kita orang banyak kul ya umat muhammad ihdina sirotel mustakim nanti ini akan terlihat wahyuqat daru fi awaliha kuulu itu solusi tidak main-main paham ya itu juga geman mempunyai tafsir jalan lain itu tidak lengkap sekarang lengkap itu saya ngomong paham ya jadi ini juga geman mempunyai tafsir jalan lain buat apa ini di karang tiangkale siji jalanuddin al-mahalli nomor kali jalanuddin apa asyudi berhubung dua jalan disebut jalalin datus datus itu kitab di karang dua ulama top rien ngarangin mulai surat kahvi datus koncok-koncok hataman ketahuilah bahwa jalalin di karang itu kahvi dulu itu masih di karang jalaluddin al-mahalli kenapa kahvi dulu karena berdasar asbabin nuzul jadi kahvi ke sana itu umumnya makiyah karena koran yang turun makiyah dulu yang di karang kahvi dulu pas fatihah kapundut diterus namurite mulai bakor ini itu imam jalaluddin sinten asyudi terus jalalin itu di karang apa kafirin itu ya agak aneh tapi cara ahli ilmu buatan aneh memang koran itu makiyah dulu baru apa madaniyah sementara bakoroh itu madaniyah makanya di karangan tafsir diakhirkan terus kalau kongkang mbak-mbak sedangkan yang menekuni tafsir itu carilah sisi ekstrim sebab awal diketahuinya tafsir itu diantaranya lewat ini itu gara-gara kesalahan ekstrim diantaranya matur sa'idina umar kira sa'idina ali ini orang desa serapati gelap sholat sebabnya saya tidak ada diantaranya ya amiral mu'minin inna wa ta'ala bariun min rasulih ya amiral mu'minin Allah itu tidak ngurusi rasulnya bari itu tidak ngurusi apalagi sama kita terus tiang ini dalilah apa terus macam ini inna wa habari um minal musyriqina warasulih berarti maknanya seperti Allah itu tidak ngurusi orang musyrik dan tidak ngurusi rasulnya karena warasulih diantaranya minal musyriqin akhirnya sa'idina ali ini pusing pusing orang ngomong orang ngomong tidak ngimpul tidak kalau rasulih orang murusi pun sampai aku semenjak itu sa'idina ali terus ngutus abul asfad adhu ali jadi sekarang bab ataf jadi aku pertama di sekarang bab ataf jadi macam inna wa bari um minal musyriqin wakaf warasuluhu bariun adhan terus kabeh ijmak macam warasuluhu bariun adhan jadi Allah itu tidak ngurusi orang musyrik maknanya tidak punya hubungan kebaikan dengan makna tidak punya hubungan baik musyrik mendoakan mendoakan atau tidak punya hubungan agama yang sama atau ya apalah pokoknya bari disitu paling tidak ngurusin karena ini yang dimaksud kafir-kafir harbi terus warasuluhu bariun adhan begitu juga rasulnya kayak Allah tidak punya hubungan baik dengan musyrik yang kafir apa harbi kecuali kalau gak harbi jadi gara-gara korban ataf warasuluhu ini terus akhirnya maknanya beda terus kesimpulannya beda maka kalau ngaji tafsir menekuni ilmu tafsir cari sisi ekstrimnya cari sisi ekstrimnya begitu juga menyangkut kulab bulan balen putih-putih menyangkut sakta andai kan gak ada sakta ini kaya Indonesia yuk seneng sekitar goblok barokai sakta luar biasa itu jelas kalimat usail ketika orang kafir bangun dari kubur mereka tanya siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami itu kalimat usail kalimat mustafim atau kalam usail kalam mustafim terus dijawab oleh malaikat adha ma wa'ad al-rohman kaya tangi kau kubur kaya 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 rahman wa sada al-mursal nah potongan yang ini itu tidak kalul mustafim tapi kalul mujawe nah berhubung mingkala ma'ini muhtalifayil qa'il maka harus disakta disakta sini-sini wong yang nangk aku sapa yang nangk aku pangeran ngomong-ngomong dewi dijawab-jawab dewi bagaimana mungkin orang kafir mengatakan wa sada kolmursal luna kaya kafir nah untuk memastikan bahwa mam ba'atanami markodina itu kaul sa'il dan memastikan kalau ini kaul mujawe dipotonglah dengan nama istilahnya apa sakta jadi mam ba'atanami markodina jeda paham ya terus dijawab hara ma'ad al-rohman kalau diwajar langsung malaikat jibril yang menurunkan koran bingung sampai koran bingung kok jadi ramutu ini mereka mereka terus bingung kan takok-takok dijawab-jawab dewi jadi misalnya malaikat jibril kalau sampai dirusan mba'atan ma'ad 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 rohman itu jadi tidak jelas kabih jadi belajar belajar nukatul ilm atau fawaidul ilm itu cari sisi ekstrimnya nah baru sisi ekstrim tidak apa salah itu izin begitu juga di fekih fathul mu'in kitab takrib kabih salam safina atau safina tunaja sulam taufik ini orang 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 aning takbir jadi aku Allahu akbar aku tegas itu sampai wala yamudu atau wala yumidu hamzata Allah karena sekali dipanjangkan maknanya istifah orang islam kurang ajar tenang maksud Allahu akbar berarti kalau malaikat itu apakah Allah itu maha besar mesti dijegung malaikat orang islam takok maha besar taura mereka nanti jadi kalam istifah jadi kalam yang bentuknya apa istifah padahal maksudnya kalam khobar aku yakin Allah itu maha tapi kamu panjangkan sedikit jadi pertanyaannya apakah Allah itu maha besar dengan demikian kalimat wala yumidu hamzata Allah itu satu kata-kata yang ekstrim memang harus begitu karena sekali diperpanjang maknanya menjadi istifah nah begitu seterusnya sampai jangan jalah baca Quran mematkan yang tidak emat karena kalau mematkan yang tidak emat nanti jadi istifah begitu juga yang harusnya istifah jangan dipendekkan jangan jangan itu istifah misalnya al-anawakot asaita qoblu yaitu dari kata al-ana terus di etukumkan jadi al-anawakot asaita qoblu dan seterusnya dan seterusnya tetap sekolah suwun kangkang yang khataman jalalen kenapa imam tafsir jalalen corowong johong kangelan kangelan ngendikan wayukot darufi awal liha kulu karena ini solusi solusi dari keiskalan Quran kudawwe Allah masa Allah ngendikan sama kanjing nabi iya karena budu posisi Allah kan yang disembah bukan penyem penyembah solusinya gimana Quran tetap kalam Allah cuma ini sudah didelegasikan sudah dikasihkan ini loh Muhammad kita warai moco itu terus kanjing nabi moco itu ya tetap kalam Allah tapi sudah dimilikkan ke kanjeng nabi makanya disebut min min makulil ibad jalan ya itu dawe Allah tapi saya men makulil ibad ya paham ya itu jalan gak lengkap jadi itu solusi solusi yang gak bisa di hendari terus begitu juga bacaan bacaan khatkah dan domah terus aneh ayat seperti harus yang kedua dibaca suatu saat ada orang bedui orang bedui orang desa ini ada khotib khotib itu khutbah kadang terkenan kadang tunjukkan panitia takmir semacam-macam hal hasil khotib ini baca walatangkikul musrikati khatayyukmin wayai walatungkikul dikne yumoc walatangkikul bifat hita jadi kalau kalau pertama walatangkikul anjonekai shirokabe al musrikati yang wadhan sing musrikah khatayyukmina siga iman sopam musrikat luna walatangkikul diwocok fathah walatangkikul anjonekau shirokabe al musrikina impirapro yang lana musrik orang bedui langsung protes ahadakalamu walatangkikul walatangkikul kualitasnya seperti itu yang doyan yang kafir aku sopam musrik ini orang lanang musrik lu raksa dilarang raksa dilarang raksa dilarang raksa dilarang raksa dilarang raksa raksa dilarang raksa 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 karena kalau dibaca fathah artinya walatangkikul anjonekai shirokabe walatangkikul anjoneka al musrik ini ngelanangan musrik terus dari kiai pinggir keduh itu orang khotipis yang goblok macam walatangkikul kalau walatangkikul itu beda sekali karena dibaca domah itu dari mandi angkakayungkikul itu mesti khitabunil awliya jadi maknanya walatangkikul anjonekah shirokabe ayuhal awliya anjonekah banatikum yang anak wedok shirokabe anjonekah al musrik yang lanangan musrik berarti khitabunil awliya nahyun an'imkak banatihim al musrikin ini khitab pada para wali supaya tidak menikahkan putrinya kepada atau terhadap lanangan musrik itu sekali kamu baca tidak kamu baca domah itu fatal jadi bacanya walatangkikul musrikin ini pentingnya belajar makanya benar Habib Hasan wani ngaji tafsir unaku newisbar tapi ampun ditas jadi raksa ditas 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 gobloknya apa-apa santri kalau ini terkenal goblok tidak senang terkenal pintar tidak senang di sini-sini di sini jadi saya tidak takdir berkata soalnya dawe nafi ajaban di amri mu'min inna amrahu kullah hunawa khairun inna sobatu na'ma syakar rafakana khairan nah sobatu terrak sobar rafakana khairan jadi mu'min sudah tidak bodoh ya pantas anggap yang menggergani guru tidak ingin guru pintar ya pantas tidak di sini-sini guru saya suka ya pantas macam mulai cilik itu tidak sudah melihat itu pantas dengan orang yang ini bilal sohaban bersuarga berkata berkata abduroman bin awf berkata 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 bilal yang orang berkata 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 sementara membunuh suarga nah saya pesan anak-anak mahat tafsir pokoknya kalau belajar ilmu itu cari sisi ekstrimnya karena diri sisi itu kamu akan malu guru saya jim zubar sampai temui sholah di parah itu jadi gara-gara piring yasinan banter itu 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 wakaf lazim maknanya itu itu pengucapannya orang kafir itu komentarnya orang kafir bahwa kamu itu tidak rasul terus Allah menghibur nabinya tasliyah terus Allah menghibur kanjeng nabi inna naklamu aku tidak usah khawatir Muhammad mengatakan orang kafir aku mengerti kabeh mayusir runa mayu dinu aku nak buk wasolna aku hadal kalam mimakulil kufar nah buk wasolna berarti aku susah mengatakan orang kafir saya orang kafir aku ngomong inna naklamu itu fatal betul karena inna naklamu bukan makulul kafirin tapi min makul lillahi ta'ala maka untuk memisahkan itu diwakof nah nah tafsir itu sebetulnya itu ya seperti itu jadi ngerti imam suyuti itu ngerti mana si dawe Allah memang dawe Allah mana dawe Allah yang sudah di delegasikan ke kita kemudian menjadi milik kita jadi misalnya kita takok ya dawe pengheran yang diulang harus ditambah yang diulang yang diulang sekali tidak kamu tambah begitu masalah Allah yang diulang yang diulang yang diulang yang diulang terus lucu paham ya itu cari sisi ekstrimnya dan itu sudah dibangun oleh imam suyuti oleh imam makhali dengan mengatakan waiyukot daru nawa fi awaliha kuluh jadi kuluh ini solusi untuk menjawab keiskalan tadi maksud Allah dawe ini nabi iya karena budu tentu ya benar koran dawe Allah tapi kalimat ini sudah milik kanjeng nabi milik umatnya kanjeng ya seterusnya begitu ya sama dawe Allah yang sudah milik kita terus kita ucapkan lagi untuk carilah sisi ekstrim kemudian kenapa saya minta tafsir sawi di bawah di sini habib hassan benedok itu pintar benedok itu pintar muka itu pintar tenang ribet nah ini itu banyak coro bahasa intelaik itu kritikus kritikus terhadap tafsir jalan karena cara menerangkan nasa mansu itu mujmat pal adal ada hal-hal yang tidak boleh mujmat misalnya kalau beri contoh lakum dinukum waliyadin wahada kobla ayyukmar bilharfi begini kalau beri contoh gampang dulu nabi karena tanggani roto-roto kafir ini dari MU makanya dikurang tidak ada kuliah Muhammadiyun malah kuliah kafir tanggani yang kafir nah karena nabi yang tanggani itu kafir sedang supaya kita tidak saling mengganggu tidak saling menghujat bikin etikal bersama bikin cara hidup berdampingan caranya dia berarti kaji nabi kan menghentikan saya tidak menyembah yang kalian sembah kalian juga sementara tidak menyembah yang saya sembah itu penting sekali kata nakhu seperti itu kita kalau ngaji alfiah atau ngaji nakhu isim fa'il itu zamannya hanya khal dan istiqbal sekarang misalnya sampe antakok wala antum abidu nama akbud kalian para orang kafir yang zaman itu masih ada umar ada beberapa yang masih kafir kalian tidak menyembah apa yang saya sembah faktanya suatu saat itu sekarang aslama ini penting yang orang yang dulu dicap wera bakal nyembah apa yang tak sembah ternyata sekarang islam berarti sekarang mereka yak budu ma akbud mereka menyembah apa yang kita sembah maka wala antum abidu kita menerang itu detail kue sa'iki kurang nyembah yang tak sembah evi zaman il'an mergoy isim fa'il itu zaman hadir hal dan mus tak tapi di ayat itu jelas hal karena faktanya ada yang akhirnya islam kalau akhirnya islam berarti akhirnya nyembah wa se'bhanahu wa ta'al terus imam suwi tingentikan surat ini dinasah sampai ayat ayat kita pentingnya sarah kados imam sawi ini pentingnya sarah akan meluruskan itu meluruskan itu bukan karena salah memang itu gak detail gak detail gini kata imam sawi sarahnya jalalan paling dibanyak pakai ulama itu sawi sama Suleyman al-jamal ya tafsir jalalan itu sarah paling terkenal sawi sama Suleyman apa al-jamal dan alhamdulillah nanti kalau sudah ngakui gak salah kalau ingin kenal kalau mau kenal putranya itu orang keren orang kenal anak itu akhirnya harus kita luruskan misalnya begini wahai disurah mansukah biayat sef atau biayat kilkital mansukah itu artinya hukum itu dibatalkan itu fatal betul kalau dibatalkan semua fatalnya begini bahkan mohal saya tidak menyembah apa yang kalian sembah abadal abad atau sementara abadal abad bisa dimansuh tidak bisa dimansuh bisa dimansuh secara kenyataan karena banyak orang kafir yang masuk Islam itu kan jelimet jadi satu surat ada ayat yang tidak mansukah ada ayat yang mansukah jadi detail lebih bahasan karena mahatali ini sepoknya gaya-gaya yang sepoknya sawangannya ngomong ilmu yang jelimet yang detail berarti saya ceritakan mahatali bulus ngomong ilmu yang jelimet jalan lansawi lihat terus buktin jelimet apa nanti aku rafaham kesimpulannya terakhir tapi sepenting gaya sampai ilmu biasa tetap rafaham malah sini-sini wong biasa kok tidak paham saya contoh komentar Imam sawi ini kersan untuk barokah malah ini kitab kersan barokah itu ini ini saya 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 kersan yang berbohong imam sawi tidak mau jalan tidak mau sawi lakum dinukum tidak apa apa makanya pun waliyadin 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 saya berbohong yang ini sawi imam suyuti langsung mengetikan mansukho artinya imam suyuti juga tidak salah memang ada beberapa ayat yang faktanya mansukho tapi imam sawi juga lebih detail karena ada yang tidak mansukho seperti tadi adalah fakta yang tidak akan pernah berubah bahwa nabi tidak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah ini dawe imam sawi jadi yang dinasah itu hanya ayat akhir lakum dinukum waliyadin artinya tidak semuanya dinasah karena kalau semuanya dinasah berarti la akbudum akbudun ikut dinasah kalau ikut dinasah itu fatal masa ketentuan nabi tidak menyembah berhala sekarang di nasah kalau di nasah berarti sekarang boleh fatal tidak pemahaman gitu fatal kan makanya kalau ingin belajar ilmu serius cari sisi fatal nya kok terus tenanan oleh ms umur kok betapa naifnya kalau salah betapa naifnya kalau salah kok latihan bahasa indonesia cari naif bahasa indonesia kok terus izin hampir latihan tata bahasa orang menek wait tolong minta keturunannya minta turun jadi minta wah banyak orang coba sampaikan kamu tidak usah malu karena kemaluan saya besar jadi dia tidak tahu rasa malu bahasa indonesia apa malah bahasanya tidak karu karuan karena tahu sisi fatalnya orang akan malu kalau tidak belajar tata bahasa indonesia karena sekali salah ini fatal kalau orang indonesia mengubur mait mengebumikan kalau menerkenalkan ilmu itu membumikan makanya pernah ada seorang itu salah kita harus mengebumikan ilmu ilmu syariat berkodeknya itu kurungu kurungu membumikan itu maknanya menter jadi sesuatu yang harus dikulturkan dimasifkan membumikan maksudnya membumikan itu mengkulturkan atau memasifkan mengebumikan itu mengubur lagi karena orang itu mengebumikan syariat maksudnya memasifkan syariat tapi dari sobat indonesia mengebumikan artinya gini kalau kamu latihan bahasa indonesia juga dengan cara demikian cari sisi fatalnya cari sisi fatal begitu juga dengan belajar wakof belajar sakta belajar yang serius karena sekali itu salah itu akibatnya fatal sama dengan ngaji jalalan juga gitu sampai anda harus tahu karena dengan itu maknanya menjadi munasabah ya umat muhammad ya umat muhammad ihdinas sirotel mustaqim ya maksudnya Allah piyambat singgertikan ihdinas sirotel mustaqim ya Allah anak jenang petunjuk kalau petunjuk sintan ribet kan jadi kalau suwan jalalan ini tafsir yang luar biasa dulu Mbak Mahfud Termas ngaji Mbak Soleh Darat yang Maroten juga jalalan dulu saya ngaji sarang paling seneng berkali-kali jalalan kalau jalalan ini model biwe jalalan kalau tidak ada Sarah Sowi kalau tidak ada Sarah Suleman Aljamal mergi pentingnya Sowi itu dikarang oleh Madab Maliki jadi Imam Suyuti itu Madabnya Shafi'i tapi punya Sarai Imam Sowi itu Maliki terus ini dua ilmu yang luar biasa karena pentingnya dua Madab itu nanti tahu cara pandang terus yang terakhir kalau contohnya gampang-gampang apa budal ilmu takin orang takwai itu gimana cara santri lagi seneng-seneng khusus darani takwai melakoni segala perintah meninggalkan segala apa larangan pertanyaan yang dikatakan koran itu mencerahkan yang enggak tahu yaitu Umar masuk Islam barokai koran banyak orang kafir masuk Islam barokai koran koran kok ilmu takin ayiso irina ilat takwa jadi masih ilarnya orang yang karena koran itu akan menuju berproses menjadi takwa minal kufri ilal iman waminal fizki ilal sholah waminal jahli ilal ilmi karena kalau ilmu takin diartikan sudah jadi pertanyaannya nanti koran itu taksilul hasil monggo terus pulos wun ngawas jalal ini terus yang detail yang ngertes sirri-sir ini ngapa tafsir jalal lain sehingga kita ngertes kenapa harus ada tafsir-tafsir seperti itu karena takutnya kalau dimaknani ilmu takin hudal ilmu takin kanggu wong sing imtisa il awamir wajtina bin nawahi lho faqefa bil quran yang bisa babi asla umar babi aslama hamzah babi aslama kuffar zaman kanji nabi islam mergokrungu quran tapi quran jauh terus hudal lil kafirin malah aneh mongkarwan tapi hudal lil mutakir maknanya sehingga takwa dengan arti wajt tidak ngoyahi segor ini terus tengah-tengah asso iri na'ilat takwa jadi barokahnya quran orang akan menuju takwa paham ya terus itu bukan halul alfat tapi halul ma'ani jadi jalalin bukan sekedar mengurai secara alfat tapi juga mengurai secara makna jadi muskilah muskilah yang ditimbulkan pertanyaan pertanyaan itu akan terjawab lewat solusi solusi tadi paham terus aku lari-lari mahatali nak belajar koran belajar tafsir ini aku cari sisi ekstrim nanti terus kamu akan serius jadi aku mau pergi waktu jam kali waktu tamu yang jember aku tidak kata semuanya ini barokah yang salbar kaya habib hassan keluarga haba itu poroburu yang salbar pun tafsir quran yang benar-benar kualitasnya terjaga kualitas bayania kualitas rohania kualitas nafahat ilahiyah munggu yang salbar kaya habis wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh